Madiun merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Madiun saat ini terdiri dari dua pemerintahan daerah yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Wilayah Madiun cukup strategis karena berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta. Selain itu, Madiun juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa yang merupakan daerah operasi 7 Madiun. Dalam catatan yang ada, wilayah Madiun sudah memiliki pemerintahan pada tahun 1568. Madiun masuk dalam wilayah Kerajaan Demak dan dipimpin oleh seorang bernama Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno. Saat itu wilayah Madiun masih bernama Wana Asri. Sedangkan nama Madiun sendiri berasal dari kisah Ki Ageng Ronggo atau yang juga dikenal Panembahan Timur. Konon saat membuka hutan untuk dijadikan pusat pemerintahan, Ki Ageng Ronggo sering mendapatkan gangguan. Gangguan itu berasal dari hantu yang berayun-ayun yang sering menampakkan diri kepada Ki Ageng Ronggo. Dalam bahasa Jawa, hantu disebut Medi, sedangkan berayun-ayun disebut Ayun-ayun. Sejak saat itu, daerah tempat Ki Ageng Ronggo membuka hutan dikenal dengan nama Mediun, yang dalam perkembangannya menjadi Madiun. Sementara dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa Madiun berasal dari nama pusaka milik Ki Ageng Ronggo. Pusaka itu berupa keris yang bernama Kiai Tundung Mediun. Pemerintahan di Madiun sudah ada sejak tahun 1568, tepatnya pada masa Kerajaan Demak. Saat itu, pemerintahan bernama Kabupaten Madiun berdiri tanggal 18 Juli tahun 1568 atau 15 Suro 1487 di dalam kalender Jawa. Tanggal tersebut bertepatan dengan pelantikan Ki Ageng Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur. Namun Kabupaten yang dipimpin Ki Ageng Ronggo belum bernama Madiun, namun Purabaya yang berpusat di desa Sogaten. Dalam perjalanannya, Kabupaten Purubaya pernah dipimpin oleh bupati perempuan bernama Raden Ayu Retno Dumilah. Retno Dumilah merupakan putri dari Pangeran Timur. Saat kekuasaan Raden Ayu Retno Dumilah ini terjadi penaklukkan oleh Mataram Islam. Penyerangan Mataram Islam ke Purubaya terjadi pada tahun-tahun 1586 sampai tahun 1587. Awalnya Mataram menderita kekalahan. Namun panembahan Senopati sebagai penguasa Mataram Islam pertama tidak kalah akal. Dia melakukan serangan secara mendadak ke pusat istana Kabupaten Purubaya yang hanya dipertahankan Retno Dumilah dengan sedikit pasukan saja. Dalam penyerangan itu, panembahan Senopati berhasil merebut pusaka tundung Mediun. Berikutnya panembahan Senopati justru membujur Retno Dumilah untuk bersedia dipersunting menjadi istri, Retno Dumilah bersedia dan kemudian diboyong ke pleret, yaitu Istana Mataram Islam. Pada tanggal 16 November tahun 1590, nama Kabupaten Purubaya kemudian diganti menjadi Kabupaten Madiun, penggantian nama itu menjadi tanda bahwa wilayah tersebut sudah dikuasai oleh Mataram. Begitulah sejarah singkat kota Madiun. Cukup sekian terima kasih semua yang udah menonton, jangan lupa share komen like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, agar terus berkembang channel kami.